Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel ini sebelum kita ke materi untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini langsung saja untuk materi pada hari ini teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa misai'ati amalina mayyadillah falamudillalah wa maydutukalah hadiyalah ashadallah ilai Allah dahulah syarikalah wa ashadhana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi Alhamdulillah segala puji bagi Allah semesta alam yang begitu sayang begitu agung begitu besar karunian kita bersyukur kepada Allah salawat dan salam mari kita sampaikan kepada dunia nabi besar muhammad salallahu wa salam kepada keluarganya kepada para sahabatnya seluruh pengikutnya yang setia istagumah semoga kita termasuk umatnya nanti akan memperoleh pertolongan Allah yang besar di sisinya anak-anakku sekalian pada pertemuan kali ini di hari yang suci di hari penuh berkah di hari yang penuh ampunan ia akan menjampaikan tentang generasi Rabbani apa itu generasi Rabbani itu generasi yang cinta ibadah cinta Allah cinta Rasul dalam hablu minallah wa hablu minanas begitu baik begitu tulus begitu ikhlas makanya orang-orang yang menjadi generasi Rabbani generasi yang cinta Allah cinta Rasul cinta ibadah insya Allah lahir batinnya bersih lahir batinnya suci lahir batinnya penuh dengan ampunan ampunan Allah disini ibu akan menyampaikan tentang tujuh naungan dalam generasi Rabbani ini ada tujuh golongan orang yang akan mendapatkan naungan surga siapa itu yang pertama adalah pemimpin yang adil generasi Rabbani yang cinta Allah cinta Rasulnya harus jadi pemimpin yang adil pemimpin yang amanah yang namanya pemimpin itu ada dari level bawah sampai ke atas diri kita juga pemimpin setiap diri ada pemimpin dan pemimpin nanti akan dimintai tanggung jawabnya makanya yang paling utama adalah pemimpin diri kita sendiri agar menjadi hamba-hamba Allah yang lurus hamba-hamba Allah yang benar hamba-hamba Allah yang selalu berada dalam karidor peridoan Allah subhanahu wa ta'ala jadi itulah yang nanti akan mendapatkan naungan surga pemimpin yang adil pemimpin yang amanah yang mampu memimpin dirinya sendiri ke jalan yang benar yang kedua adalah pemuda yang dalam pertumbuhannya cinta ibadah dalam pertumbuhannya mendapatkan didikan-didikan akidah akhlak yang lurus sehingga kehidupannya dalam perkembangannya dalam pertumbuhannya cinta ibadah cinta solat cinta puasa cinta berbagi cinta beramal soleh karena hakikatnya manusia yang beramal soleh itu kembali untuk dirinya sendiri bagaimana Allah katakan menaamilah solehan fali nafsi siapa yang beramal soleh hakikatnya untuk dirinya sendiri jadi generasi Rabbani itu adalah generasi yang cinta ibadah cinta beramal soleh cinta kebaikan yang kebaikan itu nanti akan balik pada dirinya sendiri kemudian golongan yang akan nanti mendapatkan naungan surga adalah orang yang saling kasih sayang karena Allah bertemu dan berpisah karena Allah kita punya sahabat sahabat yang bisa membawa kita ke surga sahabat yang bisa selalu mengingatkan ke jalur-jalur yang lurus jalur-jalur syariat Allah dan Rasulnya hanya kita berteman kita bersahabat karena Allah bertemu karena Allah berpisah pun karena Allah inilah sahabat yang membawa bahagia dunia akhirat kita punya pasangan-pasangan yang soleh pasangan yang solehah yang saling mencintai karena Allah saling menegur apabila kita salah dan berpisah pun karena Allah kemudian yang keempat generasi yang nanti akan mendapatkan naungan surga yaitu orang yang suka bermuhasa badiri merenung mengakui akan kesalahan-kesalahannya dosa-dosanya kehilafannya kebodohannya sehingga dia sering menangis sering melelehkan air matanya karena takut kepada Allah karena apa yang pernah dikerjakannya apa yang pernah dilakukannya itu adalah suatu dosa yang nanti akan ada balasan sebagaimana Nabi Adam ketika beliau berdosa kepada Allah dia dilarang untuk memetik buah huldi namun karena bisikan-bisikan syaitan rayuan-rayuan syaitan maka beliau melakukan larangan Allah lantas apa yang beliau lakukan beliau bertobat sampai beratus-ratus tahun beliau menangisi menyesali akan dosa-dosanya yang selalu beliau katakan yang selalu beliau panjatkan kepada Allah Maksud 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 dosa-dosa kita bertaubat kembali ke jalan yang benar mohon kepada Allah Allah cinta pada orang yang bertaubat Allah cinta pada orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri bertaubat dari segala dosa kehilafan, kebodohan kadang kita melakukan hal-hal yang keci hal-hal yang dilarang Allah maka dari itu kalau kita ingin mendapatkan naungan surga yaitu jadilah hamba-hamba Allah yang selalu bertaubat menyesali akan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan kemudian kelima orang yang akan mendapatkan naungan surga mendapatkan perlindungan Allah yaitu orang yang ketika dirayu dibujuk oleh wanita cantik oleh laki-laki yang tampan tapi hatinya takut kepada Allah dia sangat takut kepada Allah sehingga dengan takutnya kepada Allah dia menjerit dia menjauh menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah kemudian selanjutnya golongan orang yang akan mendapatkan naungan surga yaitu dikala muda pemuda-pemudi yang hatinya terpaut ke mesjid cinta ke mesjid cinta melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat sering melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan hal-hal yang patut kita sebarkan amar makaruf nahi mungkar dikala muda semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mulia inilah pemuda-pemudi yang akan mendapatkan naungan surga itu yang ke-6 dan yang terakhir yang ke-7 orang yang akan mendapatkan naungan surga adalah orang yang dermawan yang murah cinta memberi cinta bersedekah karena bersedekah itu luar biasa harta kita nanti akan ditanya dari mana datangnya dan bagaimana cara mengeluarkannya ketika kita seorang hamba Allah yang murah bersedekah penuh dengan keikhlasan karena Allah cukup Rab aja yang tahu karena kita yakin Allah maha melihat Allah mendengar Allah melihat Allah menyaksikan Allah tahu segalanya sehingga hati orang-orang yang dermawan yang bersedekah karena Allah yang tangan kanan memberi tangan kiri itu seolah-olah gak tahu jadi betul-betul tulus ikhlas hanya mengharap ridhonya Allah maka dengan ini kita semua di bulan yang mustajabah di bulan yang penuh rahmah penuh kasih sayang Allah penuh maghfirah dan di bulan yang itu minanar yang penuh keberkaan dan kebahagiaan ini kita bermohon kepada Allah agar menjadi hamba-hamba Allah menjadi generasi Rabbani yang cinta Allah cinta Rasul cinta ibadah dan bisa melaksanakan amanah-amanah Allah cinta betul-betul dari ketulusan hati mengikuti syariat-syariatnya demikian saja mohon maaf lahir batin bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih